Sahabat pemimpin masa depan YouTube channel, simak dan biasakan tonton sampai habis wawancara eksklusif saya bersama Kanjeng Pangeran Abiyoso Hadi Ninggrat, Terah Bangun Tapa Paku Bowono 6. Salah satu pendiri dan anggota majelis tinggi Laskar Merah Putih, Dewan Pakar dan Penasehat Media Kenegaraan Republik Indonesia, paranormal politik dalam balutan profesi sebagai seniman dan budayawan yang peduli terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Kanjeng Pangeran Abiyoso Hadi Ninggrat yang lebih akrab di sapa Kanjeng Pangeran Bios menjadi penasehat spiritual saya secara pribadi, sekaligus menjadi teman berpikir dan motivator. Masih dahin raja karya dari pemimpin masa depan YouTube channel dan pada sore hari ini saya berkunjung ke kediamannya Kanjeng Pangeran Abiyoso Hadi Ninggrat. Rahayu Kanjeng? Rahayu, Rahayu. Apa kabar Kanjeng? Ya, yang penting sehat kuncinya. Yang pertama sehat. Kedua bersyukur ya. Bersyukur. Kita laksanakan apa yang bisa kita laksanakan tanpa menunggu siapapun. Ini sudah menarik. Openingnya sangat menarik. Kita laksanakan apa yang bisa kita laksanakan tanpa harus menunggu siapapun. Harapan ke depannya kebangkitan mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, dan lain-lain. Bagaimana Kanjeng? Kita berani berawal ya, berpijak dari desa. Desa? D, daerah. D, daerah. E, ekonomi. E, ekonomi. S, sosial. S, sosial. A, agraris. Agraris. Desa. Dimulai dari situ. Karena desa adalah sokoguru negara. Bahkan sokoguru bangsa. Karena urusan pangan itu hanya di desa. Kalau di kota itu hanya orang jual pangan saja. Makanya harus dikembalikan ke desa. Banyak itu para ahli-ahli akademisi, lulusan universitas, dan sebagainya. Lulusan pertanian harus mendampingi di kelurahan masing-masing. Membaktikan dirinya. Jangan lari ke kota, terus jaga mal, atau kerja di mana-mana. Jadi supir, grep, dan sebagainya. Kasian ya. Kembali ke desa? Harus kembali ke desa. Membaktikan diri dengan desanya. Karena yang tahu desa, itu ya orang desa, bukan orang kota. Jangan malah orang desa lari ke kota, desa kosong. Terus di kota kebingungan cari kerjaan. Untuk apa? Sekarang sudah bukan saatnya mencari pekerjaan. Tapi saatnya menciptakan pekerjaan. Jadi, harus mulai mindset-nya berubah. Jangan ada ketergantungan siapapun. Karena khusus Allah atau Tuhan yang mau pengasih. Sudah menciptakan manusia seutuhnya sempurna. Dengan perangkat di dalam tubuhnya itu ada otak untuk berpikir cerdas. Bahkan jenius. Jadi, kecerdasan berpikir. Jangan pikiran justru dinabuk-bukkan dengan khayalan-khayalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu bangsa yang landasannya bumi, loh jinawi, kerto rahaja, gemah ripah. Artinya tidak kekurangan apa-apa. Tapi kenapa sekarang kebanyakan, maaf kan jeng, kan jeng pangeran, abiyoso, mohon izin saya potong dan saya sedikit masuk. Kenapa kebanyakan orang miskin? Karena kebodohannya sendiri. Karena kedunguannya sendiri. Karena ketololannya sendiri. Karena kegoblokannya sendiri. Karena tidak mau melek pikir. Manusia sudah diberi perangkat namanya cipta rasa karsa. Jadi manusia itu bisa menciptakan apa saja. Kenapa tidak bisa? Karena tidak mau belajar. Belajar banyak sekarang. Apalagi sekarang sudah hubungan antar negara, antar bangsa, sangat terbuka. Informasi terbuka luas. Jadi, apa kesulitannya? Sekarang sudah dipermudah semua. Ya, ya, ya. Itu makanya harus kembali lagi ke jati diri bangsa Indonesia. Bangsa, bangsa Nusantara yang besar, yang dulu pernah dikagumi oleh bangsa-bangsa negara luar, yang dulunya negara-negara itu masih miskin, masih melarat. Di sini sudah makmur, di sini sudah jaya, di Nusantara sudah jaya. Maka bangsa-bangsa asing yang masih melarat miskin itu berebut untuk masuk, bisa mengasai Nusantara. Karena di Nusantara itu gemah, nipah, loh, jinawi. Segalanya ada di sini. Dari yang sekecil debu, butir, emas ada di dalam bumi. Sampai yang lain-lain. Oke. Saya sudah bertanya kenapa banyak orang miskin, dan ternyata jawaban Kanjeng Pangeran Nabi Yosoh ini sangat... Ya juga, Kanjeng. Banyak orang yang bahkan mempertontonkan kebodohannya. Oke, oke, oke. Jadi saya terlalu berat membahas ini, tapi memang yang disampaikan Kanjeng Pangeran Nabi Yosoh di Ninggrat ini, penting untuk menjadi introspeksi diri bagi kita, khususnya generasi muda, bagaimana menjadi bangsa pemenang ke depan. Kanjeng, sedikit. Arahan untuk generasi muda, yang lebih konkret lagi, apa yang harus dilakukan dalam jenjang waktu ke depan mulai dari sekarang. Karena saya lihat, fase level manusia dengan sekarang, sudah divaksin lah, sudah melewati masa COVID yang ganas. Itu, itu, sudah saatnya naik level menurut saya, mohon maaf kalau salah nih Kanjeng. Gimana harapan dan apa yang harus dilakukan, Kanjeng? COVID. C-nya itu komando. C-nya komando, COVID-C-nya komando. O-nya operasi. Operasi. V-nya virus. V-nya virus. I-nya Indonesia. I- Indonesia. D-nya darurat. D-darurat. Komando operasi virus Indonesia darurat. COVID. Kan sudah melewati itu. Kalau sudah selesai ya, mindset-nya bangsa Indonesia sudah berubah. Harus. Tidak ada ketergantungan siapapun. Ini menarik pembahasan ketika beberapa tahun yang lalu, Kanjeng menyampaikan. Sebetulnya saya boleh buka, tapi saya harus sampaikan ini. Bahwa Indonesia bersih-bersih. Mohon izin saya ulas sendiri. Dan sekarang sudah terjadikan. Makanya yang saya tanyakan dan saya minta arahan dari Kanjeng akan bisa saya bagikan ke depan. Makanya saya tanggal 27 Agustus tahun 2021 saya bikin ruwatan bumi nusantara bersih, Indonesia kembali berseri. Jadi kita harus sudah bersih, Indonesia kembali berseri. Intinya, kita sebagai generasi muda harus banyak melakukan inovasi. Jadi jangan menunggu komando. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Dan tadi sempat Kanjeng sampaikan bahwa dengan bicara ikan saja. Hutang Indonesia lunas, Kanjeng. Itu hanya lautan saja. Lautan Indonesia itu saja bisa untuk menghidupi rakyat Indonesia. Kanjeng, terima kasih banyak sudah saya tangkap. Dan apa yang saya harus sampaikan ke rekan generasi muda melalui channel Youtube saya ini. Ini akan menjadi pembelajaran. Ini akan menjadi pembelajaran yang menjadikan satu dasar untuk revolusi pola pikir. Di mana pemikiran itu dikembalikan kepada haknya pikiran. Bahwa benar katakan benar, salah katakan salah. Dan poin yang terpenting adalah semua perekonomian terpusat di desa. Karena desa adalah yang memiliki pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan lain-lain. Kanjeng closing statement 1-2 menit. Pesan-pesan Kanjeng sekali lagi untuk generasi muda. Silahkan Kanjeng. Genasi muda sekarang harus mulai sadar diri, tahu diri, memperbanyak wawasan, pengetahuan, dan keahlian. Karena hanya keahlian yang bisa menolong diri sendiri orang itu. Tanpa punya keahlian, nonsense. Apapun bentuk keahliannya. Itu bahasa Jawanya, akal minongko rewa. Jadi kita diberi akal pikiran yang sehat, akal berpikir yang jenius, cerdas, dan sebagainya. Gunakan. Oke Kanjeng, terima kasih banyak tadi waktunya. Dan saya mohon pamit. Dan ini akan saya share. Semoga menjadi pemikiran yang baru untuk generasi muda. Hujurnya generasi muda, bahasa depan-bahasa. Makasih Kanjeng, rayu. Kanjeng, rayu, rayu. Kanjeng, rayu. Kanjeng, rayu. Kanjeng, rayu.